Serikus sekalian, tuh Di saat lisanmu diizinkan Allah Abdaani wa shifa'iha wa nuril absari wa hiyatihah Wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi Itu Allah cinta sama kita Karenanya diizinkannya kita untuk menyebut-nyebut nama kekasihnya Diizinkannya kita untuk menyebut-nyebut namanya Diizinkannya kita untuk memanggil-manggil dia Teman-teman serikus sekalian, tuh kenikmatan luar biasa berkelas Itu kenikmatan luar biasa tinggi Itu kenikmatan luar biasa besar Ketika Allah subhanahu wa ta'ala izinkan dahimu sujud kepadanya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala izinkan lisanmu menyebut-nyebut namanya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala izinkan hatimu untuk membuncah rindu kepada kekasihnya Itu kenikmatan-kenikmatan berkelas Yang hanya akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang dia cinta Semoga kamu termasuk diantaranya Makanya para wali-walinya Allah Yang membuat mereka nangis tuh Kalau gak dibangunin tahajud Makanya para kekasih-kasih Allah Itu yang membuat mereka nangis tuh Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Kayak gak izinkan mereka gitu Untuk bisa dekat dengan kasih Allah Untuk kehilangan, misalnya kehilangan majlis gitu ya Gak bisa hadir hari itu di majlis Itu mereka nangis teman-teman serikus sekalian Kenapa? Faham bahwa itu adalah kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Hanya kepada hamba-hamba yang tercinta di sisinya Hamba-hamba yang tercinta di sisinya Yang dikasih kenikmatan-kenikmatan tersebut Makanya sampai ada sholat yang tertinggal keluar dari waktunya Waduh pada nangis Para ulama-ulama nangis teman-teman serikus sekalian Sedih setengah mati mereka Takut setengah mati mereka Kenapa gitu ya Allah Jangan-jangan tanda Allah gak lagi perkenankan saya Untuk menjadi hambanya Sehingga sekalian saya mulai Sepertimana yang sering-sering saya ulang Orang ketika lagi sholat Bukan karena dia mau sholat Tapi karena Dia masih berharga di mata Allah Sehingga Allah izinkan dia untuk menghadap padanya Dan ketika orang gak mau sholat Bukan karena dia gak mau sholat Ketika orang tidak sholat Bukan hanya karena dia gak mau sholat Akan tetapi Karena dia tidak berharga di mata Allah Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya Mudah-mudahan Allah tetap dekatkan kita padanya Selamat menikmati